Halo berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War Selamat menyaksikan Bab 386 Penglihatan Langit Setelah mencapai tingkat Kaisar Zhan, Xingjue dapat menyingkirkan belenggu ruang dimensi dan memahami kekuatan ruang yang lebih dalam dari teruangan ruang angkasa, jadi Xingjue hari ini tidak perlu menggunakan susunan teleportasi kuno sebagai teleportasi sama sekali. Karena dalam terbang di teruangan luar angkasa yang dibuka sendiri lebih cepat daripada susunan teleportasi kuno. Teruangan luar angkasa juga berada di ruang dimensional, namun kecepatannya dapat ditingkatkan beberapa kali lipat di dalam teruangan luar angkasa sejauh menyangkut tingkat hukumannya, meskipun ia mengkonsumsi sedikit kekuatan fisik, ia tetap ingin merasakan kekuatan unik ini. Milik Sandi Perasaan ini memang di luar pengetahuan orang biasa. Pantas saja tidak mungkin untuk memahami misteri kekuatan ruang dalam formasi teleportasi kuno sebelum mencapai kaisar perang, karena itu sama sekali bukan hal yang level. Xingjue terbang sangat cepat di teruangan luar angkasa, melihat cahaya biru yang lewat di sisinya, Xingjue tidak bisa tidak memikirkan ekspresi terkejut ketika dia memasuki teruangan luar angkasa untuk pertama kalinya dalam susunan teleportasi kuno. Pada saat itu, Xingjue tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan ruang yang begitu misterius akan berada di tangannya hanya dalam beberapa tahun. Bum-bum-bum. Tapi saat Xingjue mendesah untuk kekuatan kaisar Zhan, semburan raungan samar masuk ke telinga Xingjue, dan ini keanehan suara ini mengejutkan Xing bahkan lebih. Apakah ini? Mungkinkah sesuatu terjadi di luar? Setelah mendengar suara aneh itu, Xingjue tiba-tiba menghentikan sosoknya. Pada saat ini, Xingjue sama sekali tidak bisa melihat penampakan dunia luar di terowongan luar angkasa jauh di dalam. Xingjue masuk akal dikatakan bahwa suara dunia luar tidak dapat ditransmisikan ke dalam terowongan ruang angkasa ini, tetapi suara aneh ini dapat ditransmisikan, dan sangat jelas bagaimana mungkin Xingjue tidak terkejut. Lupakan saja, apapun yang terjadi, keluar saja dan lihatlah, tapi sayang sekali terowongan luar angkasa yang saya buka pertama kali akan ditinggalkan di tengah jalan. Xingjue menghela nafas dengan menyesal melihat terowongan luar angkasa tempat cahaya biru lewat, dan kemudian melambaikan lengan bajunya, sebuah lorong putih muncul di terowongan luar angkasa, dan ketika Xingjue melangkah keluar, dia sudah meninggalkan terowongan luar angkasa menuju keluar. Dunia Boom, boom, boom. Apa yang terjadi? Ketika Xingjue berjalan keluar dari terowongan luar angkasa, dia terkejut menemukan bahwa langit telah berubah secara dramatis pada saat ini, dan langit biru muda telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan sepetak ungu. Dan di kedalaman langit ungu, ada lebih banyak hal aneh yang melonjak, dan suara aneh itu juga keluar darinya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Perasaan ini sangat menakutkan. Pada saat ini, ada sebuah kota kecil tidak jauh dari Xingjue, dan pada saat ini, orang-orang kuat di kota itu semuanya terbang ke udara dengan rasa takut. Ekspresi di wajah mereka menatap langit yang aneh, berbagai suara diskusi terus berdering. Apa yang terjadi? Lihat saja. Dibandingkan dengan rasa takut semua orang, Xingjue mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat langsung ke langit, melintasi lapisan awan putih. Namun, jarak antara langit dan bumi tidak terbatas, tidak peduli seberapa keras Xingjue terbang ke atas, langit ungu masih jauh dari Xingjue, bahkan kekuatan jiwa Xingjue tidak dapat merasakan jarak ini. Aneh, apa yang terjadi di sini? Setelah terbang selama satu jam, Xingjue akhirnya berhenti, melihat ke lautan awan yang hanya bisa terlihat samar-samar di bawah kakinya, lalu melihat ke sisi lain. Langit ungu, bahkan Xingjue tidak bisa menahan cemberut. Awalnya, Xingjue berpikir bahwa harus ada jarak tertentu antara langit dan bumi. Selama jarak ini terlampaui, langit masih dalam jangkauan, tetapi pada saat ini, Xingjue tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Oleh karena itu, dia kekuatan saat ini tidak dapat didekati. Jarak ini seperti penghalang tak terlihat, memisahkan orang-orang dari benua Tianwu di benua ini, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembusnya. Mungkinkah benar-benar ada perlihatan langit? Melihat langit yang tidak dapat diakses, Xingjue dapat menyimpulkan bahwa perubahan langit saat ini jelas bukan buatan manusia, karena Xingjue masih tidak berpikir demikian. Di benua Tianwu, yang dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk mengubah langit. Tetapi saat ini, Xingjue mau tidak mau memikirkan legenda kuno yang beredar di daratan, yaitu penglihatan langit. Penglihatan langit muncul, dan malapetaka bumi tidak bisa dihindari. Ini adalah legenda kuno, dan merupakan legenda terkenal di benua Tianwu. Dikatakan bahwa selama ada penglihatan di langit, itu berarti akan ada bencana dahsyat yang terus-menerus terjadi di bumi. Meskipun saya tidak tahu dari mana legenda ini berasal, tidak pernah ada penglihatan di langit pada catatan sejarah, tetapi muncul pada saat ini adegan dalam adegan ini memang sangat dekat dengan penglihatan hari itu. Lupakan saja, ini berkah, bukan kutukan, dan ini bencana yang tidak bisa dihindari. Jika bencana alam legendari semacam ini benar-benar ada, aku tidak bisa menolak dan menghentikannya, dan itu hanya legenda. Dang menetapnya dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat di langit, Xingjue tiba-tiba tersenyum ringan, lalu dia berbalik dan bergabung ke angkasa lagi, dan bergegas menuju kota Hilang Fenghua dengan kecepatan tinggi. Kota Hilang Fenghua, istana asyura terletak di markas area yang menjulang tinggi, dan juga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang terkuat di istana asyura. Formasi ekstasi di pusat kota Hilang Fenghua perlahan-lahan beredar, dan aura yang tidak bisa dihancurkan perlahan-lahan menyebar. Sepertinya kota Hilang Fenghua belum diserang. Tiba-tiba, ruang di atas kota Hilang Fenghua menggeliat, dan sosok tinggi Xingjue muncul, melihat kota Hilang Fenghua yang kosong di bawah tetapi bangunannya masih utuh. Namun, Xingjue menunjukkan senyum meyakinkan, karena ini setidaknya menunjukkan bahwa kota Hilang Fenghua belum diserang. Siapa itu? Keluar dari sini. Tetapi pada saat ini, wajah Xingjue tiba-tiba berubah sedikit. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan meraih istana di belakang dengan telapak tangannya. Hisapan keras meledak, dan hisapan keras membentuk serangkaian badai putih yang terlihat jelas. Dalam bentuk pusaran, terus-menerus mengalir ke arah Xingjue dalam sekejap, badai pasir dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dibawa oleh badai yang dahsyat, tetapi ketika puing-puing itu berada pada jarak tertentu dari Xingjue, mereka akan dihancurkan sepenuhnya oleh hantaman Xingjue. Oh, itu sangat menyakitkan. Dan di bawah gelombang badai putih, sosok wanita yang lembut juga muncul, dan ini sebenarnya adalah nona ketujuh dari klan Yaulian, Yausinyan. Gadis, kenapa kamu? Ketika dia melihat bahwa orang yang dia tangkap dengan paksa adalah Yausinyan, Xingjue buru-buru berhenti dan datang ke tubuh Yausinyan dalam sekejap Yausinyan, yang terus berputar mengikuti badai. Dan di wajahnya, ada ekspresi kegembiraan dalam sekejap, karena saat ini, dia memiliki hubungan yang baik dengan Yausinyan, dan gadis kecil eksentrik ini selalu membuat Xingjue bahagia, jadi melihatnya sekarang bisa dikatakan sangat gembira. Uh, kakak Xingjue. Kamu, 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 kemana saja kamu selama ini? Jangan tanya aku dulu, mari kita bicara tentang kamu. Kamu gadis, mengapa kamu tidak tinggal di Yaulian klan dengan baik? Mengapa kamu datang ke kota hilang Fenghua saya? Xingjue bertanya dengan rasa ingin tahu dengan mata menyipit. Aku? Bukankah itu karena kamu? Beberapa hari yang lalu, aku tiba-tiba mendengar sesuatu terjadi di Istana Asyura. Semua orang kuat tiba-tiba menghilang, dan markas besar di lingkaran luar dan dalam dari domain yang menjulang tinggi adalah semua formasi pertahanan. Malapetaka sudah dekat, tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku takut kamu akan menimbulkan masalah, jadi aku datang menemuimu, tetapi aku menemukan banyak orang dari Istana Asyura, dan menanyakan keberadaanmu, tetapi mereka tidak tahu sama sekali. Aku tidak dapat menemukan kamu. Yao Sinyan cemerut dengan ekspresi sedih di wajahnya. Uh, kamu gadis juga peduli dengan orang lain. Setelah mendengar kata-kata Yao Sinyan, Xingjue tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa Yao Sinyan mengkhawatirkan dirinya sendiri setelah mendengar bahwa Istana Asyura telah berubah. Xingjue sedikit terkejut bahwa gadis yang tampaknya tak berperasaan itu benar-benar peduli padanya. Bah, aku peduli padamu hantu berkepala besar. Aku hanya bosan di klan, dan aku hanya menggunakan alasan ini untuk keluar untuk bersantai. Wajah Yao Sinyan tiba-tiba memerah, lalu dia buru-buru membalas. Ngomong-ngomong, kamu belum mengatakan kemana kamu pergi? Dan apa yang terjadi di Aula Asuramu? Apa yang terjadi? Yao Sinyan bertanya lagi. Hei, tidak apa-apa, ini hanya sedikit masalah. Kata Xingjue dengan senyum ala kadarnya, karena dia tidak ingin Yao Sinyan mengkhawatirkannya, apalagi melibatkannya di dalamnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Yao Sinyan menatap Xingjue dengan keras dan berkata, Hei, itu tidak benar, kenapa armor ungu emasmu berbeda? Saat itu tiba-tiba, dia teringat adegan di mana Xingjue telah menangkapnya dengan telapak tangan acak sebelumnya, dan pada saat yang sama, matanya yang besar dan cantik semakin melebar, dan pipinya yang murni sudah penuh kejutan. Anda harus tahu bahwa Xingjue memasuki level kaisar pertempuran tingkat tinggi bersamanya, dan perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu banyak, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh Xingjue sebelumnya dapat dikatakan jauh di atasnya, dan celah ini bahkan lebih besar itu mengingatkannya pada sesuatu yang mengejutkannya, yaitu, Xingjue mungkin telah mengembalikan baju perang Zijin menjadi senjata spiritual, dan kekuatannya juga telah menembus ke tingkat kaisar perang. Bab 387 apakah itu berkah atau kutukan? Hei, itu benar, kakak laki-lakimu Xingjue, Aku telah mengembalikan baju perang emas ungu ini menjadi senjata spiritual, dan sekarang aku bukan seorang kaisar perang tetapi seorang kaisar perang. Melihat Yao Xinyan yang terkejut saat ini, Xingjue-Jue tersenyum tipis, menepuk kening Yao Xinyan dengan jarinya dan terlihat sombong, entah mengapa Xingjue akan selalu memamerkan prestasinya dengan tidak hati-hati di depan adik kecil yang lucu ini. Bukankah? Apakah kamu masih manusia? Bagaimana kamu melakukannya? Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Yao Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, matanya terbuka lebar, dan kain sudah menutupi pipinya yang imut. Penuh luar biasa dan tidak bisa dipahami. Hei, hei, ini rahasia. Kata Xingjue dengan senyum ala kadarnya. Bukannya kamu tidak bisa memberitahu Yao Xinyan tentang rahasia baju besi Zijin, tapi kamu tidak bisa mengatakan tentang Xingjue tentang huanyue dan periing. Jadi Xingjue tidak mengatakan apa-apa. Tidak, tidak. Cepat katakan padaku, atau aku tidak akan bisa tidur. Melihat ini, Yao Xinyan mengatupkan bibirnya, dan sepasang tangan batu giyok putihnya dengan kuat menggenggam lengan Xingjue dan terus menggoyangkannya, seolah-olah Xingjue tidak akan menyerah jika dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Yao Xinyan tampaknya cukup sulit untuk dihadapi saat ini, tetapi betapa pintar dan liciknya Xingjue, metode Yao Xinyan tidak berguna melawan Xingjue. Setelah terjerat beberapa saat, keduanya hanya duduk di tembok kota tinggi kota hilang Fenghua dan mengobrol, tetapi mereka tidak menyebutkan bagaimana kekuatan Zijin Battle Armor dan Xingjue meningkat pesat. Nyatanya, Yao Xinyan tidak bisa mendengar asal-asalan Xingjue, tapi dia juga bisa mengerti alasan mengapa Xingjue menolak membicarakannya, jadi dia berhenti mengganggunya nanti. Aku berkata gadis, jika ada penglihatan hari ini, tampaknya akan ada bencana besar di benua Tianwu, apakah kamu tidak takut? Duduk di tembok kota yang tinggi, Xingjue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ungu langit saat ini. Potong, penglihatan seperti apa dari langit yang digunakan untuk menipu anak-anak. Yao Xinyan tampak menghina. Hei, cerita yang menipu? Ini adalah legenda yang telah diwariskan di benua Tianwu selama ribuan tahun. Bahkan ayahmu tumbuh dewasa dengan mendengarkan legenda ini. Bagaimana itu bisa menjadi cerita tentang menipu anak-anak? Xingjue tersenyum. Dipertanyakan. Tidak hanya ayahku, kakekku, kakek buyutku, dan nenek moyang keluargaku semua tumbuh mendengarkan legenda ini, tetapi yang disebut fenomena langit ini, omong kosong bencana di bumi tidak pernah terjadi sama sekali. Dan tidak pernah ada hal seperti itu dalam catatan sejarah. Yang disebut legenda ini tidak memiliki dasar sama sekali, tentu saja itu bohong. Yao Xinyan berdebat dengan tatapan serius, dan apa yang dia katakan masuk akal. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal? Jawab Xingjue sambil tersenyum. Meskipun penglihatan hari ini memang muncul, Xingjue tidak percaya bahwa apa yang disebut legenda itu akan benar-benar terjadi. Hei! Melihat kamu sangat penasaran dengan penglihatan langit, kenapa aku tidak memberitahumu sebuah rahasia? Tiba-tiba Yao Xinyan menoleh ke samping dengan tatapan misterius. Rahasia apa? Xingjue terkejut sesaat, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ada beberapa catatan tentang apa yang disebut fenomena surgawi di klan kami, dan sebelumnya ayahku dan para tetua di klan mulai mengamati fenomena langit seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Seharusnya ini yang disebut penglihatan surga. Yao Xinyan berkata sambil tersenyum, mengedipkan bulu matanya yang hitam panjang. Maksudmu, ayahmu dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa penglihatan langit ini akan muncul. Xingjue bahkan lebih terkejut saat ini, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa penglihatan langit ini akan benar-benar muncul di dunia iblis. Akan ada catatan di klan. Yah, seharusnya begitu, tapi jangan khawatir, karena sambil menunggu penglihatan langit, aku menemukan bahwa ayahku tidak hanya tidak khawatir sama sekali, tetapi semakin bersemangat, yang disebut penglihatan langit itu tidak seseram di legenda, mungkin itu hal yang baik. Yao Xinyan menjelaskan lagi, dan ada pandangan antisipasi di matanya yang cantik. Apakah ini hal yang baik? Kuharap begitu. Pada saat ini, Xingjue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke langit ungu, dan ada juga tatapan kuat di matanya. Anda harus tahu bahwa Xingjue telah memasuki level Kaisar Zan sekarang, dan telah memasuki jajaran teratas benua. Jika sesuatu yang disebut baik terjadi di benua Tianwu saat ini, mungkin dia masih bisa mendapatkan bagian dari kue itu. Tapi saat Xingjue sedang memikirkan tentang apa yang akan dihasilkan oleh penglihatan langit, wajahnya yang dipenuhi senyum tipis tiba-tiba menjadi serius, dan pada saat yang sama, matanya yang ganas juga berubah menjadi timur, dan disitulah pusat Shintianyu berada. Ada apa? Melihat penampilan Xingjue, Yao Xinyan di samping buru-buru mengalihkan pandangannya ke sana, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Nak, aku akan mengaktifkan formasi ekstasi sekarang, dan kamu cepat bersembunyi di dalamnya. Melihat pertanyaan Yao Xinyan, Xingjue tidak menjawab, tetapi menggerakkan pikirannya sedikit, dan formasi ekstasi yang perlahan-lahan beredar itu adalah pintu masuk kecil yang tiba-tiba muncul. Tidak, aku tidak akan masuk. Katakan padaku apa yang terjadi? Yao Xinyan sangat pintar sehingga dia bisa merasakan sesuatu yang salah dalam nada suara Xingjue, dan kemudian dia menatap kalimat itu dengan lebih keras kepala. Mengapa kamu begitu tidak patuh, nona? Sekarang bukan waktunya untuk mempermainkan emosimu. Kamu akan menggangguku di sini. Melihat penolakan Yao Xinyan untuk menerima hukuman, dia juga tampak sedikit cemas, karena hukuman saat ini sudah tersedia jelas bahwa pasukan yang kuat bergegas menuju kota hilang Fenghua dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan aura mengamuk itu persis pasukan kota binatang, dan Xingjue bisa merasakan dua aura yang sangat kuat di dalamnya, bahkan sangat kuat sehingga mereka tidak kalah dengan dia. Mengapa kamu tinggal di sini? Bahkan jika kamu ingin aku masuk, kamu tetap ingin pergi bersamaku. Yao Xinyan mempertahankan kekeras kepalaannya dan menolak untuk berkompromi sama sekali. Sialan, sudah terlambat. Tetapi pada saat ini, Xingjue terkejut menemukan bahwa dua aura kuat yang bergerak maju bersama tentara tampaknya telah merasakan aura Yao Xinyan, jadi pada saat ini mereka sudah terpisah dari tentara dan bergegas menuju Fenghua. Kota dengan kecepatan sangat tinggi. Ayo, dan mereka berdua melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya dari kota hilang Fenghua dalam sekejap mata. Ketika Xingjue menemukan perubahan ini, dia buru-buru menutup pintu masuk formasi jiwa menarik yang sudah telah dibuka. Om. Tepat ketika Xingjue menutup pintu masuk formasi jiwa yang mempesona, dua aura yang kuat menyerbu, dan situasinya berubah dalam sekejap, angin bertiup, dan awan putih di langit digantikan oleh aura yang sama dengan zanki warna merah tua menutupi langit ungu sambil berguling dan berputar. Dan pemaksaan agung itu telah membentuk badai yang terlihat jelas. Ketika melewati kota hilang Fenghua, bahkan bangunan dengan penghalang terpesona mulai tampak retak, dan Yao Xin yang hanya berada di tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggian bahkan merasa agak sulit bernapas dan tidak bisa membantu tetapi mundur. Hem. Melihat ini, Xingjue buru-buru berjalan di depan Yao Xin yang dan memblokirnya di belakang. Pada saat yang sama, pemaksaan agung dipancarkan tanpa syarat, dan kedua pemaksaan itu saling bertentangan. Dan pemaksaan Xingjue ini telah mendapatkan di atas angin, dan itu benar-benar memaksa paksaan yang menyerang kota binatang untuk mundur. Sebenarnya ada seorang kaisar perang yang duduk di kota. Tidak heran kamu bisa membuat nama untuk dirimu sendiri di Shantianyu begitu cepat. Sepertinya istana Hashura ini benar-benar tidak mudah. Tepat setelah Xingjue mengusir tekanan agung, dua tawakasar tiba-tiba bergema di atas labirin kecantikan, dan pada saat yang sama, dua sosok berotot tiba-tiba muncul. Ini adalah dua monster dengan bentuk yang aneh, salah satu dari dua monster itu mengenakan baju besi merah menyala, dan ada semburan api yang keluar dari permukaan tubuhnya. Yang lainnya mengenakan baju besi biru, dan di atas tubuhnya ada semburan udara dingin yang dapat membekukan udara. Keduanya memegang tombak yang mendominasi dalam bentuk yang sama, dan tombak itu memancarkan udara panas dan udara dingin seperti tubuh dua orang. Ya, itu adalah jenderal es dan api kedua dari kota binatang. Tetapi ketika dia melihat keduanya, Yao Xinyan di belakang Xingjue menunjukkan ekspresi terkejut dan panik, karena dia telah mengenali identitas keduanya dari penampilan mereka, dan mereka adalah orang mati di kota binatang. Dua dari jenderal penjaga yang hebat adalah jenderal es dan jenderal api. Yo, bukankah ini putri kecil dari klan Yaolian? Kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, jenderal kedua Binghuo juga tiba-tiba menemukan Yao Xinyan di belakang Xingjue, lalu bertanya dengan heran. Lansia, istana Ashura ini adalah kekuatan temanku, dan istana Ashura dan klan Yaolian ku berada dalam hubungan aliansi. Aku ingin tahu apakah kedua senior itu ada di sini hari ini? Melihat ini, Yao Xinyan berjalan mendekat. Di depan Xingjue. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum ramah di wajahnya, dan karena dia merasakan kebencian dari kota binatang, Yao Xinyan bahkan menyombongkan diri bahwa kuil Shura adalah kekuatan aliansi dari klan Yaolian. Gadis ini, benar-benar mengenal jenderal penjaga kota binatang? Pada saat ini, Xingjue juga terkejut dengan tindakan kenalan Yao Xinyan. Namun, pada saat ini, Xingjue tidak menganggapnya enteng karena kenalan mereka, karena Xingjue tahu bahwa kota binatang tidak akan pernah menyerah dalam penyelidikan istana Ashura hanya karena Yao Xinyan, karena dia tahu bahwa orb binatang suci dan siaolong sangat penting bagi kota binatang. Betapa pentingnya? Oh, lalu orang di sebelahmu adalah penguasa Xingjue yang baru-baru ini menjadi terkenal di Shantianyu? Setelah mendengar kata-kata Yao Xinyan, jenderal kedua bing huo tidak menjawabnya, tetapi sedikit tersenyum padanya. Ke Xingjue Tapi dalam tatapan yang tampaknya jinak itu, ada sedikit kedengkian. Bab 388 Pertempuran Kaisar Tapi pasukan yang begitu kuat tidak ada artinya di mata Xingjue, seperti sekelompok semut yang ditempatkan di sana, menunggu Xingjue mengambil nyawa mereka, dan ini adalah celah besar antara Sanjue dan Sanhuang Celah, terutama setelah Xingjue dipromosikan menjadi Kaisar Perang, jaraknya menjadi lebih besar. Haha, Tuan Xingjue, kita berdua memiliki niat yang persis sama. Karena kamu tidak ingin melukai prajurit dan kudaku di kota binatang buas, kami secara alami tidak akan merusak aulah syuramu sedikitpun. Kalian bertiga dan aku masih sama. Ayo bertarung di tanah. Jenderal kedua, Ice and Fire, tertawa terbahak-bahak, dan setelah memberi perintah kepada pasukan kota binatang melalui jimat komunikasi khusus, dia berbalik. Dan terbang menuju kota hilang Fenghua dengan kecepatan ekstrim sebelum menghilang dalam sekejap, tidak terlihat. Gadis, tunggu di sini dan aku tidak diizinkan untuk mengikuti. Melihat ini, Xingjue menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum kepada Yao Xinian, dan kemudian diiringi embusan angin, Xingjue menghilang ke dalam Fenghua Lost Kota dan bergerak menuju kejauhan terbang menjauh. Siapa pemuda itu? Dia sebenarnya memiliki kekuatan Kaisar Perang? Penguasa Istana Asyura. Apakah itu hanya seorang Kaisar Perang berpangkat tinggi? Bagaimana? Dia bisa menjadi seorang Kaisar Perang begitu cepat? Apapun itu, lihat saja siapa itu. Mereka tetap rapi di udara, tetapi orang-orang dengan berbagai kekuatan itu mulai membicarakannya. Tentang dua penjaga kota binatang, beberapa dari mereka dari pusat Shantianyu masih mengenal satu sama lain, tetapi mereka tidak tahu tentang Xingjue. Tetapi kecepatan yang ditunjukkan Xingjue sebelumnya dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang Kaisar Perang. Dalam sekejap, puluhan ribu sosok terbang melintasi langit di atas kota Hilang Fenghua, seolah-olah beberapa anak panah lepas terbang menuju Xingjue 3 dengan suara siulan dari angin melaju kencang ke arah. Pada saat ini, langit di atas kota Hilang Fenghua tertutup seperti hujan anak panah. Orang ini benar-benar mendapat masalah seperti itu. Ini benar-benar tidak meyakinkan. Dan pada saat ini, Yao Xinyan cemberut dan mengeluh, tetapi juga mengayunkan tubuhnya yang halus, bercampur ke dalam barisan kerumunan untuk menghadap terbang ke arah Xingjue sedang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di luar kota Hilang Fenghua, ada dataran luas, dan puluhan ribu sosok telah berkumpul di sekitar dataran ini saat ini, dan orang-orang ini bukan hanya orang-orang dari berbagai kekuatan, dan beberapa dari mereka juga tersebar orang-orang dari dunia yang menjulang tinggi, tetapi tujuan mereka datang ke sini hanya satu, yaitu untuk menyaksikan kemeriahan. Namun, meskipun penontonnya banyak, kekuatan mereka berbeda-beda. Yang terkuat adalah kaisar pertempuran tingkat tinggi, tetapi yang terlemah juga adalah raja perang dan bahkan dewa perang. Jadi pada saat ini, semua orang tidak berani mendekat, hanya kaisar perang tingkat tinggi yang samar-samar dapat melihat sosok kabur Xingjue dan jenderal es dan api kedua, dan bahkan wajah mereka sulit dibedakan, karena pertempuran antara kaisar perang yang kuat terlalu menakutkan, bahkan jika itu adalah riak energi, selama mereka terlibat, itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Hal Master Xingjue, kamu telah mencapai kekuatan seorang kaisar perang di usia yang begitu muda. Bahkan kami mengagumi bakat semacam ini. Aula yang dalam Ini mungkin bukan tidak mungkin, jadi mengapa merusak masa depanmu untuk monster? Pada saat ini, Xingjue dan jenderal kedua Binghuo saling memandang, tetapi jenderal kedua Binghuo tidak terburu-buru untuk bertarung. Melawan Xingjue, tapi bertanya lagi. Berhentilah bicara omong kosong, bawa pergi pasukan kota buasmu sekarang, atau bersiaplah untuk dimakamkan di sini. Tidak ada ekspresi di wajah Xingjue yang bermartabat, tetapi aura pembunuh yang menakutkan sudah memancar dari tubuhnya, dapat dilihat bahwa itu sudah bersiap untuk perang. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena menindas generasi muda. Zizi Zizi Hoho Tiba-tiba kedua es dan api itu berteriak serempak. Api es yang megah menyembur ke arah Xingjue. Udara mendesis dari nyala api yang agung, dan nyala api es melunakan bumi menjadi medan es yang panjang, dan kedua serangan ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika kedua serangan ini membom di kota hilang Fenghua, saya khawatir semuanya kecuali formasi jiwa yang menarik akan menjadi abu. Itu adalah senjata roh, apakah kamu benar-benar menggunakan senjata roh? Begitu kamu bergerak? Membuka mata Itu jauh, tetapi serangan es dan api yang diluncurkan oleh jenderal kedua es dan api terlihat jelas, dan bahkan suara api yang membakar udara dan api es yang mengembunkan tanah dapat terdengar dengan jelas. Dan nafas yang menakutkan membuat semua orang terkejut dan bahkan gemetar. Hem, kamu bukan satu-satunya yang memiliki senjata roh. Menghadapi serangan langsung dari jenderal es dan api kedua menggunakan senjata roh, Xingjui tidak hanya tidak melawan, tetapi malah menghindarinya dan berdiri di udara, menunggu serangan datang, dan wajahnya sudah penuh kegembiraan, yang merupakan keinginan untuk bertarung. Zijin battle spirit, keluar! Rumble-rumble-rumble, Xingjui tiba-tiba berteriak, dan pada saat yang sama, dua serangan es dan api datang dengan ledakan, dan energi ganda dari es dan api seketika riak-riak meledak dari udara, dan dengan raungan yang memekakkan telinga ini, lautan api dan gunung es muncul di tempat Xingjui sebelumnya. Area itu tak terlukiskan, seolah-olah gunung berapi dan gunung es tiba-tiba muncul di udara. Mengerikan. Apakah ini serangan kaisar perang? Apakah ini kekuatan senjata roh? Melihat dua riak energi yang masih menyebar saat ini, ada suara keterkejutan dan kegembiraan di antara kerumunan, dan ada juga ekspresi tercengang di wajah mereka, karena bagi kebanyakan dari mereka, kaisar Zan ini adalah pertama kalinya saya telah melihat pertempuran yang kuat. Bab 389. Bisakah sandi muda itu menghentikan serangan seperti itu? Melihat riak energi es dan api, beberapa orang mulai ragu. Meskipun Xingjui juga memiliki kekuatan sandi, serangan sebelumnya adalah jenderal kedua Binghuo. Kedua jenderal, Binghuo dan Binghuo, adalah orang kuat dengan status sangat tinggi di domain yang menjulang tinggi. Masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar perang pada tingkat yang sama, belum lagi keduanya bergabung dan keduanya menggunakan natal mereka. Senjata rohani. Dalam keadaan seperti itu, semua orang juga khawatir tentang hidup dan mati Xingjui, karena saat ini mereka tidak ingin Xingjui mati seperti ini, mereka lebih berharap pertempuran langkah ini dapat berlanjut. Awe Tepat ketika semua orang bertanya-tanya tentang hidup dan mati Xingjui, tangisan yang bisa menembus gendang telinga tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, energi es dan api yang memenuhi udara terdistorsi dengan kecepatan yang sangat tinggi di saat ini, dan kemudian tiba-tiba itu mulai menyebar dengan cepat ke daerah sekitarnya. Apa yang terjadi? Suara ini sepertinya, sepertinya elang. Tapi suara yang begitu kuat, bagaimana bisa dibuat oleh elang? Angin. Semua orang semakin bersemangat mereka mulai mundur lagi dan lagi. Meskipun mereka jauh dari Xingjui dan yang lainnya, lautan api dan api es tidak dapat menjangkau mereka, tetapi badai yang disebabkan oleh riak energi itu juga serangan yang tidak bisa mereka tahan. Lihat, apa itu? Ini, ini, nafas seperti ini. Menakutkan Orang bermata tajam tiba-tiba juga ditemukan bahwa sosok besar tiba-tiba muncul di tempat Xingjui berdiri sebelumnya. Sosok itu tingginya lebih dari seribu kaki, tiba-tiba muncul di udara seperti puncak raksasa, dan karena ukurannya yang sangat besar, semua orang masih bisa melihat penampilannya dengan jelas meski jaraknya tidak jauh. Dengan monster tubuh binatang. Dan dia mengenakan baju besi yang sangat indah, yang persis sama dengan apa yang diwariskan sebelum Xingjui, dan melihat kepala elangnya yang mendominasi, semua orang bisa berpikir bahwa raungan keras sebelumnya seharusnya adalah apa yang diwariskan. Ya, itu adalah roh senjata, roh senjata pelindung dari senjata roh legendaris. Melihatnya seperti ini, itu seharusnya adalah roh senjata dari kaisar perang muda, dan baju besinya sebenarnya adalah senjata roh. Oke kuat, dia tidak hanya memiliki kekuatan kaisar perang, tetapi juga memiliki senjata spiritual paling berharga di daratan, siapa dia. Sementara kebanyakan orang dikejutkan oleh binatang raksasa yang muncul di hadapan mereka, beberapa orang tua tiba-tiba mengenalinya itu, akhirnya menghilang secara misterius ketika kota binatang itu meledak. Ini tidak disebut elang emas bulu ungu, tetapi roh perang Zijin. Sosok Xingjui tiba-tiba muncul dari belakang roh senjata yang diubah oleh elang emas bulu ungu, tetapi pada saat ini, Xingjui tidak berubah sama sekali. Serangan jenderal kedua tidak melukai Xingjui sama sekali. Selain itu, Xingjui tidak mengakui bahwa roh senjata ini adalah elang emas bulu ungu, yang merupakan murid favorit Tongsuan Guifeng, penguasa kota binatang. Jika diketahui bahwa Xingjui telah memurnikan murid-muridnya menjadi roh senjata, bahkan jika tidak ada yang namanya Xiaolong, Istana Shura akan musnah. Secara alami, Xingjui tidak akan menggigit peluru dan mengakui masalah yang dapat dihindari seperti itu. Ini juga salah satu alasan mengapa Xingjui mengubah penampilan elang emas bulu ungu. Ternyata roh senjata dari baju perang ungu emas ini belum mati. Klan Yao Lian bersedia memberikan senjata roh ini kepadamu. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik. Tapi sayang sekali, kota binatangku tidak takut dengan Yao Lian Su-nya. Bahkan jika kamu memiliki Yao Lian Su sebagai dukunganmu, jika kamu tidak menyerahkan monster itu hari ini, kamu tidak akan pernah bisa pergi. Pada saat ini, Bing Huo Tejenderal kedua sepertinya tiba-tiba teringat bahwa Xingjui telah memperoleh baju besi emas ungu dari klan Yao Lian, dan pada saat ini mereka bahkan percaya bahwa klan Yao Lian telah memberikan senjata spiritual ini kepada Xingjui dengan sengaja. Hei hei, pergi. Sepertinya kamu belum mengetahui situasimu. Sekarang, bukan aku ingin keluar, tapi kalian berdua harus memikirkan cara keluar. Oh. Teriak Xingjui tiba-tiba, dan roh perang Zijin di depannya bergegas menuju Jenderal kedua Bing Huo dengan aura yang membuat bumi bergetar. Pada saat ini, hanya tubuhnya yang menggeliat, dan tanah bergetar karenanya, dan beberapa retakan yang dalam muncul. Terlihat bahwa setelah Xingjui mencapai level Kaisar Perang, kekuatan roh perang Zijin tampaknya telah meningkat. Meroket, bahkan lebih kuat darinya ketika tubuh utama masih hidup, itu beberapa kali lebih kuat. Ini sangat kuat. Apakah ini kekuatan roh? Pantas saja itu adalah harta karun antara langit dan bumi. Aura ini tampaknya lebih kuat daripada Kaisar Perang. Melihat retakan yang dalam di seluruh bumi. Dan sedikit gerakan tubuh ketika roh perang emas ungu terjadi badai dahsyat menyebabkan, dan wajah para penonton bahkan lebih berapi-api. Pertempuran sengit semacam ini telah melampaui kognisi mereka. Tempat mereka bertarung saat ini adalah dataran. Sudah lama diratakan dengan tanah. Hem, bocah bodoh, Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu roh senjata yang sebenarnya. Roh senjata natal adalah raja dari roh senjata. Ini adalah dua monster es dan api. Salah satunya terbakar dengan gas panas seperti jenderal api, memegang tombak merah menyala di tangannya, dan yang lainnya seperti jenderal es, dengan udara kental di mana-mana di sekitar tubuhnya. Tangan ki berwarna biru es. Tapi yang paling mengejutkan Xingjue adalah bahwa aura kedua roh senjata ini lebih tinggi daripada roh perang Zijin tidak peduli yang mana. Ada apa? Roh senjata jenderal kedua es dan api sebenarnya lebih kuat daripada roh jenderal darah? Melihat dua roh senjata yang tiba-tiba muncul di depan jenderal es dan api kedua, Xingjue buru-buru memerintahkan orang yang sudah melancarkan serangan Zijin Battle Spirit berhenti menyerang. Orang harus tahu bahwa roh pertempuran Zijin hari ini tidak lebih lemah dari roh senjata yang dipanggil oleh jenderal darah dan Li Xiaohan saat itu, tetapi Xingjue tidak pernah membayangkan bahwa roh senjata jenderal es dan api kedua sebenarnya lebih kuat daripada roh senjata. Dari darah umum banyak. Tampaknya ada peringkat di antara empat jenderal penjaga. Pada saat ini, Xingjue mau tidak mau memikirkan kebiasaan semua orang memanggil empat jenderal penjaga, yaitu guntur, es, api, dan darah. Sebelum Xingjue, saya selalu berpikir bahwa ini hanyalah gelar biasa. Tapi sekarang sepertinya gelar ini sepertinya lebih bermakna, mungkin ini adalah peringkat kekuatan dari empat jenderal penjaga, dan jenderal kedua dari es dan api adalah sepasang binatang aneh dan sepasang saudara. Itu sebabnya kekuatan mereka mirip, tetapi jika dipikir-pikir seperti ini, jenderal tander, yang berada di atas jenderal kedua es dan api, mungkin monster yang lebih kuat. Hanya pada saat inilah Xingjue akhirnya mengerti mengapa kota binatang memiliki kekuatan yang sebanding dengan darah kuno dari ras kuno, karena monster ini tidak terlalu sederhana. Setan kecil itu takut? Tapi tidak apa-apa, kami tidak bermaksud mempermalukanmu sejak awal, selama kamu bersedia menyerahkan binatang itu, kami tidak akan mempermalukan istana Asyura, dan kami akan melaporkan bakatmu kepada tuan kota. Meskipun kamu adalah manusia, tidak ada batasan untuk perjalanan kultifasi, dan tuan kotaku juga menghargai generasi yang berbakat, dan mungkin dia bersedia menerimamu sebagai murid. Setelah memanggil dua roh senjata ampuh, jenderal kedua, Ding Huo, tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi berkata kepada Xingjue lagi, terlihat bahwa mereka sangat menyukai bakat Xingjue dan tidak berniat menyakiti Xingjue. Hei hei, Xingjue menghargai kebaikan kalian berdua, tapi Xiaolong adalah temanku, dan aku tidak akan pernah mengkhianati temanku. Di bawah pengingat berulang kali dari kedua jenderal, Xingjue memperlakukan keduanya permusuhan juga mulai memudar, karena Xingjue dapat merasakan bahwa jenderal kedua, Ding Huo, tidak memusuhi dia, tetapi hanya mengikuti perintah. Anak nakal Xingjue, aku benar-benar mengagumi darahmu, tapi sebaiknya kamu mencari tahu situasi saat ini sekarang. Mungkinkah kamu mengira kamu dan roh senjata ini dapat menghentikan saudaraku dan roh senjata kelahiran kita? Tidak peduli seberapa kuat Anda, bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang sama, ini adalah pertarungan 4V2, dan peluang Anda untuk menang adalah 0. Jenderal kedua Bing Huo tiba-tiba tertawa. Hei hei, menurutku kalian berdua salah perhitungan. Situasi saat ini bukan 4V2 tapi 5V4. Melihat ini, Xingjue tersenyum tipis, dan senyuman harapan tiba-tiba muncul di wajahnya. Apa maksudmu dengan itu? Setelah mendengar kata-kata Xingjue, Jenderal kedua Bing Huo juga terkejut, dan kemudian buru-buru mengalihkan pandangannya seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Karena mereka dapat melihat dari wajah Xingjue bahwa kata-kata Xingjue tidak seperti lelucon, dan jika demikian, itu berarti masih ada 3 kaisar perang yang bersembunyi di sekitar sini saat ini keuntungannya mungkin akan sia-sia. Jangan mencarinya, 3 yang tersisa ada di sini. Tiba-tiba, Xingjue berteriak dengan keras, dan kemudian sosoknya sedikit bergetar. Tubuhnya yang sebelumnya utuh berubah menjadi awan udara hitam, dan udara hitam itu berguling dan menggeliat dengan cepat. Telah dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu, 4 kelompok udara hitam benar-benar memadat menjadi penampakan Xingjue lagi, tetapi yang muncul di mata es dan api kedua saat ini adalah keempat Xingjue, dan tidak hanya penampilannya yang sama, bahkan nafasnya sama-sama tirani. Dan inilah tepatnya avatar jiwa yang digunakan Xingjue. Xingjue hanya dapat membagi satu avatar jiwa ketika dia menjadi kaisar Zanjue, dan langkah-langkahnya relatif rumit. Ada tiga, dan itu dapat dengan mudah dilakukan dengan satu pemikiran. Bab 390 Waktu dan Ruang Apakah ini sebuah ilusi? Tidak, perasaan ini adalah sebuah entitas. Itu benar-benar mewujudkan tubuh, dan bahkan kekuatan dan nafasnya tidak berubah. Seni bela diri macam apa ini? Orang-orang yang muncul di depan mereka, Xingjue, bahkan jenderal kedua Binghuo yang berpengetahuan luas, yang telah tinggal di benua ini selama seribu tahun, terkejut karena mereka belum pernah mendengar keterampilan bela diri yang begitu misterius. Dan karena fitur khusus dari klon jiwa ini, meskipun itu adalah klon yang terbuat dari jiwa, orang lain tidak dapat mendeteksi nafas jiwa itu sama sekali. Hei! Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai, biarkan aku merasakan kekuatan sebenarnya dari jenderal es dan api. Hem, bocah, bahkan jika kamu memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatanmu masih jauh di belakang. Pergilah, roh kembar es dan api, biarkan bocah bodoh ini melihat kekuatanmu. Iblis kecil, izinkan saya menunjukkan kepada Anda keterampilan fusi roh es dan api kembar saya. Es dan api dua langit? Om, tubuh roh es dan api kembar tiba-tiba berputar dan kabur, dan kemudian berubah menjadi dua api agung dan api es. Kedua api dan api es ini sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Sebenarnya ada sepasang murid raksasa yang menakutkan di dalam api yang agung, dan auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan nyala api dan nyala es dapat meluas tanpa batas, tetapi dalam sekejap, mereka melebur menjadi tubuh energi agung yang menutupi dunia. Tubuh energi campuran es dan api berguling-guling seperti gelombang besar yang melonjak di langit. Energi dari binyan dan huoyan tampaknya telah meningkat pesat, dan itu sudah sangat menakutkan bahkan Xingjue saat ini pun merasa sulit. Boom! Melihat ini, Xingjue buru-buru menghentikan sosok depannya dan pada saat yang sama mundur dengan sangat cepat. Tetapi pada saat ini serangan sonic dari roh perang ungu dan emas telah mencapai Hongji di lautan es, api dan flames, superior. Namun, bahkan serangan sonic yang begitu kuat pada gelombang besar es dan api hanya memicu lapisan riak energi yang bahkan tidak menghentikannya untuk maju, dan dia masih mengejarnya dengan kecepatan yang tidak kalah dengan Xingjue. Hem, energi langit ganda es dan api ini memang kuat, tapi percuma jika tidak bisa mengejarku. Melihat bahwa gelombang es dan api tidak bisa mengejar kecepatan mundurnya yang keras, Xingjue tidak bisa menahan nafas lega, karena jika dia benar-benar jatuh ke dalam serangan yang begitu mengerikan, dia mungkin akan kesulitan keluar darinya. Hantu kecil, mari kita lihat di mana kamu akan melarikan diri. Tapi ketika Xingjue mengira dia bisa melarikan diri dengan sukses, dua suara yang akrab tiba-tiba terdengar di belakang Xingjue, dan ketika Xingjue berbalik untuk melihatnya, wajahnya yang diam tenang sebelum berbalik, seketika menjadi pucat. Karena Xingjue menemukan bahwa sebenarnya ada dua nyala api dan nyala es muncul di belakangnya pada saat ini, dan ada juga sepasang murid raksasa yang dalam dinyala api es dan nyala es, dan aura ini sebenarnya adalah jenderal es dan api kedua. Sial, kapan kamu datang ke sini? Melihat dua jenderal es dan api yang tiba-tiba muncul di belakangnya dalam bentuk api dan api es. Xingjue bingung sesaat. Karena dengan cara ini, dia benar-benar terkepung dan tidak ada retret, dan yang paling tidak bisa dia pahami adalah bahwa kecepatan dan persepsi jiwanya tidak terasa ketika jenderal kedua, bing huo, datang di belakangnya. Hantu kecil, ini adalah dunia es dan api yang sebenarnya. Langit ganda es dan api tidak dicapai oleh roh kembar es dan api saja, tetapi membutuhkan saudaraku dan roh kembar es dan api untuk menyelesaikannya bersama. Langit ganda es dan api adalah milik saudara laki-lakiku keterampilan bela diri yang terkenal. Hari ini kamu bisa mati di bawah keterampilan bela diri kita berdua yang terkenal. Itu sangat berharga. Seolah melihat keterkejutan dan kebingungan di wajah Xingjue, jenderal api di antara dua jenderal es dan api tiba-tiba berteriak penuh kemenangan, dan pada saat ini api es yang dibentuk oleh upaya bersama dari dua jenderal es dan api dan dua roh es dan api kedua surga telah sepenuhnya mengelilingi Xingjue dan tiba dengan keras. Boom, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seni bela diri terkenal dari dua jenderal, es dan api, berhasil meletus, dan suara ledakan yang menusuk telinga yang dapat menembus gendang telinga menyebar puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Ratakan terus terbentuk. Dataran yang semula datar mulai runtuh dengan kecepatan tinggi, bahkan ruang pun mulai terkoyak. Meski jaraknya puluhan ribu mil jauhnya, pembangkit tenaga listrik masih bisa dengan jelas merasakan panas terik dan dingin yang ekstrim di tubuh. Suasana ekstrim dan berlawanan terus-menerus mengikis tubuh mereka. Dan pada saat ini, di depan mata mereka ada dunia biru tua dan merah menyala, seolah-olah akhir telah tiba. Dan mereka yang kekuatannya di bawah Raja Perang bahkan pingsan di tanah setelah menyemprotkan upaya mereka satu demi satu, sama sekali tidak sadar, hidup dan mati tidak diketahui. Kaisar Zhan, ini adalah kekuatan sebenarnya dari Kaisar Zhan. Ini terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Melihat apa yang terjadi di depan mereka, tubuh semua orang bergetar tak terkendali, dan bahkan hati mereka bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat pertempuran dalam hidup mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan panas dan kegembiraan. Dua surga es dan api memang seni bela diri teratas dari jenderal kedua es dan api yang berbasis di daratan. Memang Sing Jue saya yang ceroboh. Tapi ketika semua orang berpikir bahwa Sing Jue telah dimakamkan di es dan api yang agung, Sing Jue suara itu tiba-tiba terdengar di telinga semua orang seperti guntur teredam jatuh di telinga mereka, dan pada saat ini, hampir semua orang terkejut dan tidak percaya, dan mengunci mata mereka dengan mata terbelalak erat pada kecepatan yang masih bergerak. Pusat riak energi yang menyebar. Benar-benar menahan ice and fire to heaven saya. Dibandingkan dengan keheranan semua orang, jenderal kedua es dan api yang merupakan orang yang terlibat bahkan lebih terkejut, karena dia memiliki keyakinan mutlak pada ice dan fire ini. Api dua surga ya, jadi mereka tidak percaya bahwa Sing Jue dapat menahan serangan mereka dengan tubuhnya. Apakah ini, apakah mungkin untuk mengaitkan semangat senjata dalam sekejap? Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang kaisar perang yang belum sempurna. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jenderal kedua Bing Huo sudah sangat terkejut, wajah mereka membeku dalam sekejap, karena setelah melemparkan lapisan es dan api kembar api, mereka terkejut menemukan bahwa di tempat Sing Jue berdiri, ada roh senjata yang tertutup es. Api dan nyala api, dan itu adalah armor perang ungu emas. Roh alat Alasan mengapa mereka melemparkan ice and fire dual heaven setelah Sing Jue dan Kiling dipisahkan adalah untuk mencegah Sing Jue mengandalkan Kiling untuk perlindungan. Karena senjata roh Sing Jue adalah baju besi, itu adalah senjata roh yang berorientasi pada pertahanan, dan kekuatan pertahanan senjata roh bahkan lebih tinggi dari senjata roh, jadi jika ada senjata roh yang menjaganya, bahkan mereka tidak yakin. Untuk mengandalkannya dua surga es dan api mengalahkan Sing Jue dalam satu gerakan, jadi mereka memilih untuk menyerang ketika Sing Jue dan Kiling dipisahkan. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sing Jue telah menguasai kekuatan untuk segera memanggil roh ke sisinya. Metode ini membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Bahkan mereka tidak dapat melakukannya, hanya yang kuat setidaknya pada tingkat kaisar perang tingkat menengah yang hampir tidak dapat menyelesaikannya, tetapi mereka sama sekali tidak mengetahui persyaratan untuk kekuatan jiwa ini, Sing Jue dapat dengan mudah diselesaikan. Pada saat ini, roh perang Zijin melindungi Sing Jue dengan tubuhnya, dan ada juga beberapa retakan kecil pada baju besi emas ungu di tubuh roh perang Zijin dan Sing Jue. Dapat dilihat bahwa meskipun serangan dua langit es dan api berhasil dilawan, bahkan baju besi ungu dan emas itu sendiri mengalami banyak trauma, dan bahkan tubuh Kiling tampak sedikit ilusi, dan Sing Jue juga sangat menderita. Luka ringan Dan tiga klon yang dipanggil oleh Sing Jue semuanya telah menghilang saat ini, meskipun klon memiliki kekuatan yang sama dengan Sing Jue, baju besi emas ungu pada mereka hanyalah ilusi. Karena Sing Jue sama sekali tidak dapat memisahkan senjata roh, klon tanpa tubuh senjata roh akan langsung dimusnahkan di bawah pukulan yang begitu berat. Terlihat bahwa kekuatan langit ganda es dan api ini memang bukan masalah kecil. Sing Jue, kamu memang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya kakakku melihat cara seperti itu di usia yang begitu muda, tapi aku menyarankan kamu untuk lebih bijaksana, karena jika kamu bersedia menyerahkan monster itu sekarang, masih ada waktu. Tiba-tiba Bing Huo R. akan memperingatkan lagi. Hei hei, Jenderal kedua Bing Huo benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, dan dia memang eksistensi puncak di daratan. Dengan cara ini, saya hanya bisa menggunakan jurus itu. Tetapi menghadapi peringatan terakhir dari Jenderal kedua Bing Huo, Sing Jue tidak hanya mengabaikannya dia berbicara pada dirinya sendiri, dan bahkan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya saat berbicara, dan pada saat ini, senyum tipis muncul di pipinya yang sedikit malu. Dan tidak hanya mengapa ketika Jenderal kedua Bing Huo melihat senyum Sing Jue, ekspresinya sedikit berubah, dan perasaan gelisah yang tidak berdasar muncul dari lubuk hatinya. Waktu dan Ruang Tiba-tiba, Sing Jue tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pada saat yang sama merentangkan kelima jarinya, dan tiba-tiba meraih langit dengan telapak tangannya, dan ada celah ruang yang sangat dalam di ruang atas. Boom, boom, boom. Huhuhu. Pada saat ini, semburan raungan yang menusuk telinga merobek udara seperti guntur yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, ruang dengan radius 10.000 mil berpusat di Sing Jue itu mulai mengalir dalam bentuk pusaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Mengerikan? Mundur cepat! Dalam sekejap, embusan angin bertiup, dan bahkan orang-orang yang berada puluhan ribu mil jauhnya diterbangkan lagi dan lagi oleh embusan angin, dan mereka yang kekuatannya lebih lemah langsung terlempar, tidak sampai puluhan ribu meter kemudian tempat jatuhnya tidak diketahui. Dan dengan perputaran yang sangat cepat dari ruang ini, serangkaian sinar cahaya biru tua juga mulai muncul, mengikuti perputaran pusaran yang sangat cepat. Ini, seni bela diri macam apa ini? Rasa penindasan yang kuat? Cahaya biru muncul semakin banyak, dan akhirnya memenuhi ruang sepenuhnya. Diselimuti oleh ruang biru ini, dan pada saat ini rasa penindasan yang sangat kuat sedang menganiaya mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di Dunia Novel.